Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meluncurkan program Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 di Desa Tugu Selatan, Puncak Bogor. Program ini bertujuan memacu perekonomian kreatif dari sektor wisata berbasis pedesaan. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus menggenjut sektor ekonomi kreatif di pedesaan. Setelah di kawasan Malang dan Bali, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menguncurkan desa wisata di Desa Tugu Selatan, Kecampatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam peluncuran ini, Sandi meninjau bumdes di bidang pariwisata, yaitu sentra kuliner tradisional, di lokasi landing track para layang buncak. Di lokasi ini, sejumlah warga diperdayakan sebagai para pengusaha di bidang kuliner yang melayani wisatawan. Warga mengaku senang dengan penataan bumdes Desa Tugu Selatan, sehingga warga yang tadi berjualan keliling kini memiliki lokasi berjualan representatif dengan penjualan yang terus meningkat. Untuk Desa Tugu Selatan ini, hari ini dijadikan desa wisata Tugu Selatan. Desa wisata Tugu Selatan itu memiliki beberapa potensi wisata yang luar biasa. Desa kami ini adalah kawasan perkembunan yang sudah memiliki destinasi. Hanya kami di sini mengembangkan desa wisata yang berharapan agar masyarakat di sekitar lokasi destinasi wisata yang ada di Tugu Selatan itu bisa menjadi pelaku wisata, pelaku pariwisata dari keberadaan destinasi. Sehingga potensi-potensi ini bisa dimaksimalkan. Tugu Selatan ini hampir keseluruhan wilayahnya adalah bagian dari potensi pariwisata yang ada di wilayah Jawa Kecak. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap, dengan peluncuran anugerah desa wisata ini, mampu mendorong perkembangnya ekonomi kreatif di tingkat berdesa, sehingga memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Tugu Selatan terus berbenah diri. Dan hari ini puji syukur pada Allah SWT, Pak Kadis, Pak Kadis, mana Pak Kadisnya? Pak Kamat? Eh, apa? Kita meresmikan pusat jajanan kuliner tempat landing Bundas Desa Tugu Selatan. Harapannya kita ada tiga. Pertama, bahwa desa wisata ini simbol kebangkitan ekonomi nasional. Kedua, kita harus tingkatkan keterampilan dari masyarakat, karena terpaksa COVID-19 kita harus berinovasi. Jadi tadi Aak sudah ngajarin bagaimana menciptakan konten-konten. Dan konten-konten kreatif ini kita harapkan bisa meningkatkan kunjungan ke desa wisata Tugu Selatan. Dengan pengelolaan BUMDES dan pemberdayaan warga, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Heros Ustanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat.